assalamualaikum bertemu lagi dengan channel otodidak sekarang saya akan memperbaiki home theater merek LG dengan tipe DH6330 ya sama seperti video sebelumnya saya juga pernah membuat servis ini juga ya sama mereknya DH6330 masalah juga sama ya di sini masalahnya adalah nih coba kita on nah ini tombolnya udah mulai ini ya tombolnya udah mulai nah ini udah nyala nah disini masalahnya nanti setelah beberapa detik nah dia open sendiri terus beberapa detik nanti dia akan apa namanya goodbye ya bye dia akan mematikan sendiri mesinnya nah ini juga tombolnya nggak bisa nih ini ke pencet terus ya tombol ini ke pencet terus jadi nanti kita bersihkan tombolnya tuh nah ini goodbye ya nah ini masalahnya nih jadi setelah beberapa detik dia goodbye tombol on juga susah ya tunggu lagi nah dia langsung ke pencet sendiri ya kita sudah mencet tapi dia langsung open sini nanti kita bersihkan semua tomol-tomol disini nih kemungkinan pada kotor atau lihat ada yang mengutak sendiri gitu ya tuh kita dekat ini malah yang fold yang ke dekat nah goodbye ya nah oke sekarang coba kita bongkar dulu ya masalahnya ada dimana nah dan ini bagian dalamnya ya ini untuk bagian power supply nya disini ini perlu kita cek dulu disini ya sebelum merambat ke sana biasanya sih di bagian power supply nah disini saya menemukan pecah ya ini pecah tuh mosfet ya pecah lalu oh nih kapasitor juga kakinya patah ya tuh patah sebelah ya terus ini resistor perlu kita curigai nih pada karat begitu nah ini juga ya mana nih nah itu karat ya ini nggak tahu nyambung apa enggak kalau emang masih nyambung sih kakinya belum patah ini masih oke cuma perlu dicurigai juga ya nah ini juga jumper jumper-jumpernya nih banyak yang pada karat loh jumper-jumpernya tuh kelihatan nggak nah tuh jumper-jumpernya resistor juga udah pecah ya nah resistornya di pecah nah pada karat oke sekarang kita bongkar dulu untuk yang ini dulu yang pecah nih mosfetnya oke nah ini untuk mosfetnya ya IRF 343 untuk tipenya nah IRF 343 ya oke sekarang kita perbaiki dulu untuk untuk yang untuk yang karat-karatan ini kita cek dulu semuanya ya jangan sampai terlewat nah ini untuk kaki yang patah ini coba kita cek spare patahnya kalau ada yang baru kita ganti baru oke nah untuk kapasitor ini saya kan nggak ada stoknya jadi ini masih bisa dipergunakan ya masih ada kakinya disini yang penting untuk ini tidak pecah ya cuma kakinya yang patah kalau kita soldier aja lewat bawah oke ini layoutin juga udah disambung tadi resiko takut putus disini ini udah terus ini masih oke ya nah ini kakinya panjang dan potong dulu nah disini untuk resistornya pecah dua-duanya pecah jadi kalau ada sih ganti cuma kita cek dulu untuk fungsi resistornya masih oke atau tidak gitu ya kalau masih oke berarti dia cuma karena panas jadi pada pecah oke masih oke ya untuk resistornya coba kita nah sekarang kita tinggal ini ya mosfetnya kita akalin saja dengan gacun ya dengan gacun nah ini saya udah persiapan gacunnya gacunnya yang model ini ya nah ini gacun yang tipe 21C nih nah iya nih Mk21C ini kelihatan gak nah gacun Mk21C ya tipenya dia ada 3 kabel merah biru dan hitam nah nanti kita coba pasang di tempat mosfet tadi disini tapi untuk yang warna biru tidak kita pakai ya disini kita potong saja oke kita hubungkan untuk gacunnya ini untuk warna merah kita sambung ke ini ya nah ini bagian tengah bagian tengah ini ya karena ada 3 titik tuh 3 lubang 3 kaki mosfet kita taruh di tengah-tengahnya lalu untuk yang hitamnya kita taruh di minus kapasitor ya kalau gak sejalurnya dia pokoknya di pas di minus kapasitor nah coba kita solder ya untuk yang merah dulu nih oke sudah ya nah untuk birunya gak usah ya nah sekarang coba kita tes dulu untuk power supply nya ini hasilnya gimana untuk tegangannya oh fungsi ini dulu oh masih goodbye juga ternyata oke sekarang itunya sudah oh iya tombolnya coba tombolnya kita bersihin dulu untuk tombolnya takutnya disini dia mencet-mencet juga ya bukan oke 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 coba kita on nih tombolnya kita ganti ya coba on nah ini udah gampang ya seperti tombolnya bener rusak nah sekarang kita tunggu jangan LU Skoda lebar meta Mo terkenal nah setelah di cek ternyata di IC ini ini seperti ada yang gosong ya di sini nih yang lainnya sih Belum tahu rusak apa enggak ya Coba kita lepas dulu yang ini Nanti kita tes lagi Hasilnya bagaimana ya Nah masalahnya ini ya IC nya Tiga tiganya masalah ternyata Nah ini kakinya Putus ya kakinya Mana sini Nah kakinya putus Itu karat apa Emang angus gitu ya Di kakinya di rusak Nah terus yang ini juga nih Ini Ini pecah bagian bawahnya tuh Retak Ini kan bagian atasnya nih Nah ini juga sama Tuh pecah Jadi harus diganti semua ini Satunya 50 ribu Jadi 150 ribu nih IC sekecil ini Nah ini kalau tanpa IC itu nyala terus Nah ini udah sekitar 4 lagu Nih Nyala terus Nah isinya disini Sudah 3 biji Sama ya Penyakitnya sama seperti Di video saya sebelumnya Yang DH6330 Sama tuh Nah ini juga penyakitnya sama ya Oke kita beli dulu Untuk Super part nya Mudah-mudahan cepat temunya ya Biar langsung pasang Oke untuk Komponen nya sudah ada ya Saya beli 3 Jadi semuanya Yang retak itu nih Nah seperti ini ya Nah untuk menentukan yang mana nih Kayak gini Atau begini Nah kita lihat disini Disini kan bagian ini ada titik nih Di ujung Nah kalau dilihat dari sini tuh Di bagian titiknya itu Ada di Nah sini ya Sebelah kiri nih Nih disini bawah Nah berarti seperti ini Nah gitu Oke Nah sebelum kita pasang Kita harus Kasih dulu Untuk flux ya Flux solder Seperti ini Flux nya Kita taruh situ dulu Terus di Ini ya Apa Dikasih timah dikit nih Di soldernya disini Nah Nanti dikasih timah dikit Biar tebal dulu gitu ya Nah terus setelah itu Semuanya nih Nah setelah itu Kita kasih flux lagi Terus di Nah disini juga kita kasih Kita pastikan kakinya Rata ya Gak ada yang belok-belok ya Nah ini kan rata nih Nah kalau bisa jangan sampai ada yang kotor Di bagian kaki atau karat ya Kalau emang ada yang kotor atau karat Di amplas dulu aja dibersihin Gitu Biar nanti proses Penempelan Timahnya itu Lebih cepat dan Rapat ya Dan sempurna Oke Sekarang kita mulai untuk Pemasangan komponennya Pemasangan komponen ya Oke Sekarang kita mulai pasang Pastikan untuk titiknya ini Tidak terbalik ya Dan untuk kakinya Posisikan Pas ya Jangan sampai Rada miring Atau belok kemana-mana ya Nantinya Bisa jadi Masalah ya Kalau misalnya tidak pas Jangan sampai Pada saat Penyolderan Kita bantu dengan Ditahan ya Untuk icingnya Agar dia tidak bergeser Dan kita jangan Dipantangin terus ya Karena takutnya untuk icingnya Kepanasan ya Nah untuk kalian yang tidak punya Hotgun Bisa menggunakan Solder Tapi dengan cara yang sama ya Kita kasih dulu Untuk fluxnya Terus Di Solder dulu Ditahan dulu Untuk icingnya Terus disolder Bagian ujung dan ujung Ini udah ya Nah terus Kita solder Pelan-pelan ya Satu persatu Sebelum kita lanjut Yang lainnya Ada baiknya Kita tes dulu ya Kita tes dulu Untuk kasih power Nah Ini Gak ngaruh sih sebenarnya Apa yang lainnya Ini palingan Untuk yang ini Kalau dipasang Ini kan Ada dua output ya Ini bisa Ada suaranya Kalau emang ini Berhasil ya Dan untuk yang ini Biasanya Nah yang ini nih Ini tidak akan ada suaranya Karena icingnya Belum terpasang Jadi kita tes dulu Pasang satu Lalu Hasilnya bagaimana Kalau memang ada suara Dan bagus Tidak good pay lagi Berarti Berhasil ya Kita lanjutkan Ke yang lainnya Oke Oke sekarang Kita tes ya Ini baru terpasang satu Sini kita cek Untuk tegangannya Di paling ujung ya 30,8 Ini kalau bisa Jangan sampai Di bawah 30 Dan jangan Di atas 35 ya Tegangan di ujung sini Oke Kita jangan Pakai DVD ya USB Yang penting Tidak Ini Apa Tidak Goodbye Oke Tunggu Ini Oke sekarang Kita lanjutkan Untuk IC yang lainnya Oke Untuk IC yang kedua Sudah terpasang Sekarang Coba kita Tes running DVD ya Kita nyalin DVD Nah terus kita cek lagi Tegangannya Tegangannya Biasanya kalau Nambah beban Tegangannya berkurang 29,5 Nanti ini akan kita setting lagi Untuk gacunnya Di atas 30 ya Ya kira-kira 32 lah Oke Untuk suaranya udah ya Berarti untuk IC2 itu Untuk yang Bass Sama yang Yang nomor 3 ini Yang nomor 4 ya Yang 2 ini kan buat IC1 Yang 2 ini Buat IC2 Yang 2 nya lagi Untuk IC3 Nanti kita lanjut ke IC3 nya Nah ini untuk IC yang ketiga Sudah terpasang ya Sekarang kita tes Untuk on Tadi ini udah saya settingnya Untuk gacunnya Sekitar 31,5 31,7 Ini kita Ceknya itu pada saat Di on ya Karena kalau belum di on Dia biasanya tegangan tinggi Atau Biasanya tegangannya Sangat rendah ya Jadi kalau di on Dia baru Masuk Oke ya Ini udah Speckernya udah saya setting disini ya Dua-duanya udah nyala Berarti semuanya udah nyala ya Nah yang pertama kita cek adalah Tegangan Disini ya Nah tegangan disini Untuk yang paling ujung sini nih Yang sebelah kanan ini Ada 3 biji disini Ini tegangannya Biasanya itu Pada saat di on ya Di on itu 30 30 30 ke atas ya Di bawah 35 Nah sekitar disitu aja ya Kalau misalkan disitu Pada saat kita on nih On tapi disitu Tegangannya sangat kecil ya Itu berarti Udah Kebaca ada masalah Di Power supply ya Nah kita cek dulu Untuk bagian sini Nah gitu Kalau memang Mosfet Biasanya ini mosfet yang rusak ya Nah kita Ya kalau misalnya Untuk kode-kodenya Tau mah kita ganti aja Untuk samain aja Tapi misalnya Kita gak tau kodenya nih Kayak kemarin Pecah tuh Yaudah di akalin lagi Loan gak cun Disetting tegangan Segitu ya Terus misalnya Masih masalah ya Kita cek lagi Komor yang lain Misalnya ini kapasitor nih Ini pada pecah tuh Terus resistor juga tuh Itu kan ada 2 resistor Tapi saya bikin 1 ya Cuma untuk Kapasitasnya Lebih gede dari sebelumnya ya Cuma nanti Efeknya akan Ketegangan yang lainnya Akan mengecil ya Cuma nanti kita Sesuaikan saja Jangan sampai kecil banget Ini kan 14 Nah Biasanya di bawah 14 Dia 13,8 Atau berapa Jangan jauh dari 14 lah ya Nah Misalnya pada saat Ini kan Tadi kan tegangannya udah oke nih Cuma kan masih Masih goodbye ya Kita cek kesini ya Apa IC disini Buka dulu untuk Hitsingnya ya Nah Kita buka Nah Kita lepas Salah satu Kalau gak 33 Lepas Terus di on Kalau tidak goodbye Berarti Nah masalahnya ada di IC sini ya Dicek aja Di depan belakangnya ya Kalau kemarin kan Ini pecah 33 Nah Gitu Nah Kalau Untuk Harga IC ini Sekitar 50 ribuan lah ya Kurang lebih segitulah Satunya Pasang dulu Satu Nah setelah dipasang satu Dites lagi Nyalain Tadi sih berhasil terus ya Satu tes satu Pasang satu Dites lagi Pasang satu Dites lagi Dan Alhamdulillah Berhasil semua Untuk dites suara juga berhasil Goodbye nya juga tidak Nongol lagi ya Tapi kita Perlu perhatikan Untuk tegangan ini Biasanya dipasang satu Biasanya dipasang satu Itu makin berkurang ya Tegangan yang kita setting Tadi itu 31 Nah nanti kita Semua Dites pasang Itu kita setting Di atas 30 Di bawah 35 Kalau bisa sih 31 Aje lah Atau 32 Karena misalnya Di bawah 30 Biasanya dia Akan goodbye lagi ya Karena kekurangan tegangan Atau di atas 35 Itu biasanya Kepanasan Dia goodbye lagi ya Oke Oke ya Semoga bermanfaat Jangan lupa Like, Comment, Share, dan Subscribe Terima kasih Sub indo by broth3rmax